Presiden Joko Widodo menghadiri acara peringatan Hari Hak Asasi Manusia di Solo, Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Presiden mengajak seluruh pihak untuk bekerja nyata memenuhi hak-hak masyarakat. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan diminta turun ke bawah untuk mengetahui kondisi masyarakat yang sebenarnya. Beberapa program dan kebijakan yang dilakukan menurut Presiden adalah bagian dari pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Misalnya adalah penyerahan hak pengelolaan tanah dan hutan kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal. Pemerintah saat ini masih berusaha keras agar seluruh masyarakat memperoleh pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak. Pemerintah juga berusaha agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh hak beragama, mengekspresikan kebudayaan dan layanan kesehatan, pendidikan, serta pelayanan dasar lainnya. Provinsi Sulawesi Barat Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus-menerus kita tingkatkan. Selain hak-hak sipil dan hak-hak politik, kita juga harus menjamin hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, dan kultural yang akan mempengaruhi hak politik warga negara. Para pembuat kebijakan, para politisi, para birokrat, para pemimpin sosial, bahkan para pengusaha harus bisa melihat keadaan dari pandangan masyarakat bawah, dari sisi kepentingan masyarakat bawah. Itulah mengapa saya sering turun ke bawah, turun ke daerah, turun ke masyarakat, menggali masalah-masalah mereka, mendengar aspirasi-aspirasi mereka, mendengar keinginan-keinginan mereka, dan mengetahui secara detail. Terima kasih telah menonton!